Alhamdulillah pemirsa, akhirnya kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah, Pasti Berkah. Tadi kita udah membahas nih ya sebelumnya tentang menjaga kehormatan diri nih Pak Ustadz. Nah kira-kira bagaimana sih Pak Ustadz Islam itu melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kehormatan diri nih? Nah Islam ini sangat hati-hati ya, Islam ini sangat melindungi, artinya baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kenapa harus dijaga? Karena nanti berkaitan dengan harga diri seorang laki-laki dan perempuan itu sendiri. Artinya tidak sebebas itu. Islam ini kan larangannya itu adalah larangan tadi untuk kebaikan. Seperti maaf perempuan berpakaian busana muslimnya harus tertutup aurat atau berputusan tertutup aurat ya. Itu bukan untuk orang lain ya, balik untuk kepentingan kita. Artinya tadi ya wanita terlihat cantik ketika berpusana yang rapi. Atau udah maaf ya kira-kira kalau wanita dengan perpakaian terbuka aurat, yang cantik itu kadang-kadang jadi hilang. Dan akan menjadi pelecehan seksual atau mengundang orang untuk berbuat naksiat, berbuat dosa kepada kita, berbuat jahat. Nah makanya Islam sangat hati-hati. Nih laki-laki batasnya seperti ini, perempuan juga sama seperti ini. Nah bagaimana laki-laki dengan berpusana muslim sama. Tidak ujung-ujung saya itu laki-laki dengan aurat terbuka sama aja. Itu tidak boleh mempertentukan dengan aurat. Artinya kan balik lagi, kunahun si tete bajuna begitu laki-laki tanya. Terutama laki-laki, maaf, Islam telah melarang ya dalam Rasul dengan beberapa keterangan. Tidak boleh ada perempuan yang menyerupai pakaian laki-laki atau sebaliknya. Laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Sekalipun maaf dalam tanda kutip dengan asumsi konsumsi hiburan. Ada yang berpakaian laki-laki, pakaiannya perempuan. Atau bertindak seperti perempuan dalam konsumsi hiburan. Apapun itu, kalau dalam kaedah Islam tadi, janganlah kalau bisa. Kenapa? Karena ini sebenarnya juga akan, maaf, meruntuhkan harga diri dia itu sendiri. Tentang kalau laki-laki berpakaian, eh, si tete masiga bencong, awewe, nah begitu kan. Atau kebanyakan, oh si tete mawar itu sebagainya ya. Tentang saya tidak boleh. Saya pernah melihat beberapa orang yang, maaf ya, mengamend ya. Tapi dengan penampilan seorang pakaian perempuan. Pada saat itu laki-laki. Itu tidak boleh satu kaum itu. Melanggar kodrat ya, Pak. Mereka kodratnya, tidak boleh. Makanya laki-laki ya, pakaian laki-laki doang, biar kelihatan gentleman begitu. Saya pakai perempuan muslim, yang teh syairah gimana? Gak boleh juga. Kalau nama lengkap syairah ini nanti berubah, nanti malam jadi dini mungkin. Dengan pakaian perempuan muslim yang tete, katakanlah ya, perempuan. Saya pakai kebaya. Ya, gak pas lah. Nah, sama saat itu, bukan makkomnya di sana, bukan kodatnya. Nah, ngomongin soal pakaian juga nih mungkin ya, Pak Ustadz. Tapi ada nih beberapa, misalkan, dia itu terlihat alim sekali. Pakainya sangat tertutup rapi. Ilmu agamanya mungkin bisa dibilang baik. Tapi sayang banget gitu. Omongannya tuh kadang suka merendahkan yang lebih di bawahnya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, ini yang tidak banyak tapi ada ya dalam pilihan. Suka ada gitu. Orang melihat bahwa dari segi ibu sana muslimnya bagus. Baik, betul. Pakainya baik laki-laki itu perempuan. Dan kita kelihatan dia alim dengan keilmuan agama yang dia miliki. Tapi kadang-kadang mulut nih. Mulutnya gak bisa dijaga. Kaufernya udah baik. Ini ada yang salah dari konsep hidupnya. Mungkin ada yang salah ya. Kalau Kang Yola bilang ini, dalam hikmah sholat nih ya. Dalam hikmah sholat. Ada yang namanya huruf am itu layinul kalbi. Lembut hati. Orang yang lembut hati, otomatis perkataannya tidak akan menyakiti. Kalau tadi sidgul kalbi. Benar ucapannya. Lalu tadi Nabi punya sifat sidik. Ucapannya tidak pernah bohong. Yang terpenting dalam kehidupan itu tidak boleh kita menyakiti. Kata-kata yang membuat orang sakit hati. Karena dosa terbesar manusia itu adalah ketika dia punya dosa kepada orang. Punya salah. Belum dimaafkan. Allah tidak akan memaafkan. Ya banyak sekali kan orang tersinggung. Orang marah dari ucapannya. Alin tapi ucapannya maaf. Menyinggung orang. Nah itu kembali kepada entah itu karakter. Tabi'ah keperdin atau memang dia merasa tadi angkuh. Merasa sombong dengan ilmu yang dimiliki. Merasa sombong dengan kedudukan yang dia punya. Padahal kalau kita zikir kepada subhanallah. Walhamdulillah Allah wakbar. Allah wakbar itu kan Allah maha besar. Apa sih yang harus disombongkan pada diri Kang Yoga? Teh Saira, Teh Saira, Teh Ridin tidak ada. Semuanya yang kita miliki adalah hak guna pakai dari Allah titipan. Tidak usah kita dengan ilmu kita jadi sombong. Ini nih ya. Tingkatan orang yang baru memahami ilmu. Dia akan sombong. Dari apa? Dari perkataannya. Sekalipun busananya rapi, kelihatannya alim, ilmunya ada. Tapi itu kadang-kadang setan itu menggodanya dari sana. Karena kamu lebih pintar, kamu lebih hebat, kamu lebih pantai, kamu gelarnya banyak. Ngeswe. Bahasanya seperti itu. Biar orang mau kecewa mau tidak. Pokoknya berkata-katalah seperti itu. Itu godaan setan. Ada sahwat. Berarti dia tidak ifah. Artinya tidak menahan diri. Tidak ada sahwat yang tertahan. Sehingga dia menggelontarkan kata-kata yang menyakiti. Dia tidak terhindar dari ifah. Tidak bisa menjaga dirinya. Sahwatnya. Dia diomberalah ya. Tidak bisa menahan diri. Ini kurang baik ini ya. Kurang baik. Merenahkan kehormatan orang lain. Ya enggak boleh ya. Enggak boleh. Wah si pangyoga ya. Kamu mah baru usahnya di daerah. Kamu mah gitu ajalah. Lu mah urus aja yang meninggal. Lu mah urus aja ini. Urus aja ceraman. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Padahal apa sih? Manusia itu kan ilmunya sedikit. Sedikit sekali ya. Tingkatan ilmu itu kan begitu. Ada orang yang paling tinggi ilmu itu ketika kita merasa kosong diri ini. Ini butuh ilmu deh. Iya. Butuh ilmu. Kalaupun saya bisa akan maaf bergelar dokter. Ya sudah sempurna. Tapi mengosongkan diri ketika kita taklim. Itu yang terbaik. Ini mah baru tamat SM aja udah. Penuh ilmunya. Enggak boleh. Wah bunga ada yang ingin kan Ustadz ditambah. Gitu kira. Ya enggak boleh. Karena ketika mau taklim. Nah seperti ini kosongkan diri kita. Kosongkan hati kita. Supaya bisa menerima apa yang sampaikan. Betul. Padahal seharusnya semakin banyaknya ilmu. Kita harusnya semakin menunduk ya. Harusnya begitu. Semakin ilmu tadi ya. Semakin tua semakin menunduk. Tapi itu tadi balik. Berarti dia ada yang salah dalam konsen hidup. Dan dia tidak bisa menahan sahwatnya. Menahan dirinya. Jadi sifat-sifatnya kurang baik. Betul. Harus kembali lagi diperbaiki. Iya betul. Hatinya tuh mulai ya. Harus lain. Harus lembut. Betul banget Pak Ustadz. Dan berarti tadi salah satu tindakannya untuk kita menjaga kehormatan diri. Yang pertama dari ucapan. Yang kedua dari pakaian. Kira-kira ada hal lain enggak sih Pak Ustadz yang untuk kita biar terhindar dari pengaruh negatif selain dari kita menjaga ucapan dan menjaga dari pakaian. Baik. Pergaulan ya. Pergaulan. Pergaulan ini efeknya sangat luas. Artinya ketika anak baik. Maaf nih tanda kutip anak baik. Di rumahnya ada masalah. Di masalah di keluarganya disharmonis misalkan orang tuanya. Atau dia broken home. Dia malu bergaul. Nah bergaul itu kalau pergaulan dia baik, maka dia akan terbawa baik. Tapi ketika di rumah dia sudah punya masalah, sudah jenuh, orang tuanya ribut dan sebagainya. Pokoknya ada broken home. Dia bergaul dengan lingkungan yang tidak baik. Artinya kelompok komunitas masyarakat, maaf nih kelompoknya yang enggak benar lah ya. Hura-huranya segalanya, nah dia akan terbawa ke arah sana. Jadi pergaulan pun akan menentukan. Dimana sih harga diri seorang manusia. Kalau Kang Yoga gaul dengan sesama Ustadz, dengan masyid, itu no problem. Tapi satu saat misalkan Kang Yoga masuk kepada, maaf, dunia gelap nih. Misalkan satu waktu masuk ke klub malam atau baru dengan komunitas-komunitas yang memang di sana itu, maaf ya, tidak ada nilai moral keagamaannya. Ya di sana ada mombok-mombok judi. Nah otomatis ada satu yang kehilangan ya Kang Yoga. Nah, walaupun itu belum tentu juga ya, kita masuk ke sana. Nah, Kang Yoga masuk ke katakanlah komunitas grup yang tidak ada nilai keagamaannya. Jadi pergaulan pun sangat penting ya, karena otomatis lingkungan-lingkungan akan membentuk karakter manusia. Sehingga kalau lingkungan baik, komunitas yang kita masuk itu baik, maka harga diri di sana akan terjaga. Tapi kalau sebaliknya, lingkungannya, komunitasnya itu buruk, maka sudah pasti kita akan terbawa buruk. Bahaya ya. Betul, padahal kita pakaiannya sudah baik, ucapannya sudah baik, tapi kita salah pergaulan. Jadi kita kehormatan dirinya dinilai tidak baik juga. Tidak baik, seperti inilah. Ada kulit, kulit berbau ketika dia disamak menjadi untuk kantong Quran kan di bawah dicium. Artinya seperti itu logikanya. Ketika dijadikan bedug ya orang dipukul. Oh iya. Oh dikebukan dulu ya. Betul saja. Dan ya mungkin itu nih teman-teman. Mungkin pemirsa di rumah masih banyak ya pertanyaan yang pengen ditanyain nih ke Pak Ustadz sama aku juga. Tapi sayang sekali ada yang mau lewat nih. Aduh lewat lagi, lewat lagi. Mungkin buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, boleh banget langsung aja di kontak ke nomor mana nih Teririn? Boleh kontak langsung ke nomor yang ada di bawah ini di 0813-9447-7912. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti Berkah! 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 Terima kasih.